Kelompok militan Hezbollah gencar melakukan perlawanan terhadap pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Adapun serangan itu terjadi sekirap pukul 9 waktu setempat. Dalam operasi yang dimulai pada Sabtu 24 Februari 2024, Hezbollah menargetkan sekelompok IOL di Cobra Hills. Dikutip dari Almayadin, serangan tersebut terjadi sekirap pukul 9 waktu setempat dan Hezbollah melesatkan dua raket burkan ke arah pasukan pendudukan. Tidak berhenti di situ, pada pukul 4.20 sore, Hezbollah kembali menyasar IOL dengan artileri roket. Kemudian pada pukul 12.05 siang, Hezbollah menargetkan pasukan pendudukan Israel atau IOL di sekitar situs Aldariah. Serangan Hezbollah itu pun berlanjut dengan menargetkan situs Ramya. Pada pukul 16, perlawanan Islam itu juga menargetkan Barak Zaraid dengan roket burkan sebagai tangkapan atas agresi Israel terhadap warga sipil Lebanon. Setelahnya, dua situs Israel di Seba Farms Lebanon turut diserang. Kemudian pada pukul 16.50, Hezbollah menargetkan Barat Ramim yang disusul dengan penyerangan bangunan yang diduduki oleh tentara Israel di kota Al-Malikiyah. Menutup serangannya, pada pukul 9 malam, Hezbollah menargetkan Markas Brigade Teritorial 769 di pemukiman Baid Hilal menggunakan roket Katiusha. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.